...ulang lewat YouTube kita dan misalnya dipisahkan waktu ulang. Tapi ini, mohon maaf, baru saya rekam, ya. Ini mungkin hari terpotong. Bapak-Ibu, jangan lakukan yang kami berhormati, karena waktu sudah menunjukkan jam 18.00 lebih, kita langsung saja berharap bacaan kita dengan bacaan basmala bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Masjid Klopogodo semua, baik yang offline maupun online, malam ini saya hanya mengambil satu titik kecil dari yang ada di Al-Quran. Sesuatu yang biasa kita sesuatu yang biasa kita dengarkan setiap hari, tapi InsyaAllah di majelis ilmu ini kita akan dirahmati Allah. Amin. Bapak-Ibu, para jamaah semua, sebenarnya konsep takwa ini sesuatu yang mudah dibaca, sesuatu yang mudah dipahami, mudah dimengerti, tetapi kadang kita lupa untuk melaksanakannya, kadang lupa untuk membuat sebuah actionnya, atau bahkan kita nggak tahu alat ukurnya apa. Saya mencoba mengulang apa yang sudah disampaikan oleh para ustadz-ustadz kita terdahulu dengan bahasa saya pribadi. Saya mengambil surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akromakum intallahi atkokum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita itu, di antara kamu, di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Saya melihat konsep ini, konsep yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia ini, tetapi kadang-kadang kita kalah dengan jabatan, kalah dengan pangkat, kalah dengan tua seseorang. Sehingga kadang-kadang orang yang memiliki jabatan lebih tinggi, salah tapi tetap kita ikuti bahwa sebenarnya salah satu konsep takwa ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Di sisi Allah itu amal ma'rum menahi mungkar. Walaupun orang itu lebih tua, walaupun orang itu punya jabatan, walaupun posisinya di atas kita, kalau kita melihat beliau itu melakukan kesalahan, maka kita sesama umat Islam itu wajib mengingatkan. Wajib mengingatkan dengan bahasa yang santun. Kalau di Al-Quran itu ada delapan bahasa dakwah. Ada delapan bahasa dakwah. Kaulan sadidan, kaulan makrupan, dan sebagainya. Itu ada delapan. Artinya ketika kita menyampaikan sesuatu yang baik itu pun harus disampaikan dengan yang baik. Dan itu menjadi salah satu ketika kita bicara takwa. Konsep takwa ini kalau dalam dunia akademis, itu akan mudah kalau kita kaji melalui kajian tiga, etimotologis, terminologis, dan Qurani. Kalau etimologis itu diartikan bahwa takwa itu dilihat dari maknanya. Mohon maaf kalau ini salah, takwa itu di Al-Quran ada 258 kali. Bisa berarti memelihara, menjaga, melindungi, hati-hati, menjauhi sesuatu, dan takut azab. Kalau kemudian kita lihat dalam konsepnya motivasi menurut Al-Quran, konsepnya motivasi menurut Al-Quran, itu rocak dan hau. Harap dan takut. Orang termotivasi itu karena berharap sesuatu, orang termotivasi karena takut sesuatu. Itu yang kemudian kita lihat sebagai sebuah makna. Sebagai sebuah makna dari sisi etimologis. Kalau kemudian dari sisi terminologis, dari sisi istilah, menurut Al-Saf As Fahani, takwa itu memelihara diri dari dosa dan meninggalkan perbuatan yang haram. Meninggalkan sesuatu yang haram. Itu konsepsi takwa. Kalau Sayyidina Ali r.a. Itu ketidak kontinuan mengerjakan maksiat dan tidak membanggakan diri atas ketaatan kepada Allah. Lebih dari sekedar bahwa meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan yang haram. Tetapi terminologi takwa itu termasuk juga tidak sombong terhadap sesuatu yang selalu kita lakukan karena Allah. Menurut Safi'i, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan cara melaksanakan perbuatan yang diperintah dan menjauhi segala perbuatan yang dilarang, menurut kemampuan manusia. Ini yang menarik yang perlu kita kaji, sejauh mana kemampuan manusia. Salah satu contoh, kemampuan manusia itu tidak kemudian bisa dikatakan darurat, dhururat. Tetapi istilah dhururat sendiri pun ada terminologi sari. Jadi tidak bisa kemudian misalnya begini, saya ada di sebuah pulau terpencil, kemudian tidak ada bahan makanan, kemudian ada babi di situ, kemudian saya tidak bisa boleh mengatakan dhururat, kemudian boleh menghalalkan makanan babi, makan babi, tidak boleh. Karena di situ masih ada kita diberi akal bagaimana kita bisa menjala ikan, mengambil ikan yang ada di pantai, yang ada di laut, yang ada di sungai. Seperti itu. Itu terminologi kalau kita lihat dari istilah takwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI ini terpilarnya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nama Ma'ruf Nahimungkar. Keinsafan yang diikuti kepada Tuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian diikuti setelah Amar Ma'ruf Nahimungkar diikuti dengan togbat. Bahwa dia insaf, kemudian melakukan togbat, artinya tidak akan melakukan lagi, dan akan menjalankan perbuatan yang baik-baik saja. Itu terminologi takwa. Kemudian selanjutnya, mulut Qur'ani, makna takwa itu mempunyai beberapa arti. Bisa sebagai takut, iman, taubat, taat atau patuh, untuk meninggalkan kemaksiatan dan ikhlas. Pertanyaannya ketika sampai di sini, setelah kita membahas epitomologi, kemudian terminologi sampai Qur'ani ini, apakah kita ini benar-benar sudah bisa bertakwa? Apakah kita ini benar-benar sudah bisa bertakwa? Semua kembali kepada diri kita masing-masing, semua kembali tidak boleh kita saling menghakimi orang lain. Tidak perlu menghakimi orang lain. Yang perlu kita hakimi adalah diri kita sendiri. Apakah kita ini sudah bertakwa? Menurut siapa? Menurut Al-Quran. Maka dalam judul saya katakan takwa versi Qur'an. Karena sebenarnya enggak ada takwa itu versi people, versi kitab Weda itu enggak ada. Versi Injil pun enggak ada. Takwa dalam versi Qur'an. Tapi dalam kondisi seperti sekarang ini, kalimat takwa itu kemudian dipersepsikan menurut versi masing-masing orang yang mengatakan. Dia mengatakan apa? Menurut persepsinya itu yang kemudian dikatakan takwa. Seharusnya takwa itu versi yang ada di Al-Quran. Tapi yang menarik begini Bapak-Ibu, jamaah semua, baik yang offline maupun online, Allah itu memberikan akal kepada kita. Allah itu memberikan akal kepada kita. Pertanyaannya untuk apa akal? Ternyata Al-Quran itu bukan dogma. Bukan 100% dogma. Yang sering saya dengar adalah teman-teman kita dari agama sebelah, agama Nasoro, mengatakan bahwa Injil itu dogma. yang harus diikuti, dipatuhi tanpa reserva. Tidak boleh dibantah. Itu kalau Injil, menurut mereka. Kemudian mereka menyamakan Al-Quran itu dogma, nggak usah dibahas. Bahkan sampai dalam tataran akademis kami pun di perguruan tinggi ketika kita mengupas Al-Quran, ada yang kemudian mengatakan Al-Quran nggak usah dikupas. Itu dogma. Dogma itu nggak mungkin disalahkan. Ini yang kemudian saya buka-buka di Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu tidak 100% dogma. Dogma, ya kalau kemudian kita bicara tidak ahlak. Tapi ternyata Allah memberikan ruang kepada manusia. Allah memberikan ruang kepada manusia untuk berpikir, untuk beristihad dalam ranah mu'amalah. Mungkin para ustadz lebih tahu bahwa ketika kita bicara mu'amalah di Al-Quran, yang paling detail di Al-Quran itu hanya bicara warisan. Mu'amalah. Sampai kepada riba sekalipun yang enam ayat itu dijelaskan di Al-Quran, itu tidak dijelaskan sampai detail apa itu riba. Masuk dalam sunnah pun hadis. Riba, Rasulullah hanya menggambarkan. Riba itu gambarannya seperti ini. Sehingga riba itu tidak dijelaskan secara detail. Pertanyaannya, terus riba itu apa? Itulah yang kemudian ingin Allah katakan manusia. Ketika kita melakukan istihad, istihadnya berdasar Al-Quran dan hadis, maka Allah memberikan sebuah ruang di Al-Quran. Memberikan sebuah ruang di Al-Quran untuk supaya manusia bisa berpikir. Ruangnya adalah ruang mu'amalah. Ruangnya adalah ruang mu'amalah. Ketika kita beriman kepada Allah, mengakui Al-Quran sebagai kitab Allah, kemudian taat dan patuh, kemudian kita ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah selama ini, maka itu kemudian kita sebut sebagai taqwa. Termasuk ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Termasuk ketika kita beristihad. Ketika kita beristihad. Allah memberikan ruang untuk berpikir, beristihad pun, itu tidak kemudian dilepas. Allah memberikan ruang dengan regulasi, dengan aturan, dengan batasan-batasannya. Bahkan Homer sendiri menurut Al-Quran, menurut Allah di Al-Quran, itu bukan kemudian dikatakan Homer itu tidak ada manfaatnya. Homer ada manfaatnya. Walaupun dosanya, jeleknya, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Itu yang menarik. Yang menarik. Allah sudah mengatakan, kalau orang mengaku bahwa dirinya taqwa, bertakwa kepada Allah, kalau ada orang mengaku bahwa dirinya bertakwa kepada Allah, maka siap-siap diuji. Dengan cobaan, dengan ujian. Ini kalau kita analokan, apakah benar-benar manusia itu bertakwa kepada Kulung. Kalau kita analokan, kalau kita punya anak buah, pertanyaannya sama anak buah, kita mau loyal apa enggak? Maka harus kita uji. Kita tidak bisa menghakimi orang lain bahwa kamu tidak bertakwa, kamu bertakwa, kamu kurang bertakwa, tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita hanya bisa menghakimi diri kita sendiri. Sejauh mana kita memiliki ketakwaan. Mari kita lihat bagaimana cara mengukur ketakwaan. Kita akan membahas apa saja ciri-cirinya, upaya apa yang kita lakukan untuk menuju takwa, apa yang bisa menghancurkan ketakwaan. Ada 15 karakter ciri-ciri orang bertakwa. Pertama, beriman. Orang yang mendirikan sholat, menerikan zakat, menafkah sebagian hartanya, sodakoh, menemati janji, sabar, berdoa kepada Allah, melakukan perbuatan yang benar, taat kepada Allah, istighfar, tobat, menahan amarah, pemaaf, berbuat baik, tidak meneruskan perbuatan kejinya, dan sholat ahjud. Ini ciri-cirinya. Mohon maaf kalau salah, kalau kurang, mohon nanti ada Ustadz yang menambah. Ini yang menarik. Ciri-ciri orang bertakwa. Sehingga ketika kita ngomong, Alhamdulillah saya sudah bertakwa, hati-hati, ini mungkin jebakan setan. Kalau setan tidak bisa menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang jelek, yang buruk, setan akan meningkatkan riak kita, meningkatkan ujub kita dengan perbuatan baiknya. Kalau kemudian kita, Alhamdulillah saya sudah bertakwa, atau bahkan dengan bahasa sederhananya pun, pernah tidak terbesit kita, termasuk saya juga, ketika menjelang malam, menjelang tidur, pernah tidak berpikiran Alhamdulillah hari ini saya tidak melakukan perbuatan dosa. Jangan-jangan itu yang mengatakan setan. yang mengatakan setan. Maka ketika kita mengetahui karakteristik dari orang yang bertakwa, Insya Allah kita bisa melihat apakah benar hari ini kita bisa sabar, apakah benar hari ini kita bisa pemaaf, apakah benar hari ini kita telah menahan amarah. itu Bapak-Ibu, para jamaah, kalau mau godoh, baik online maupun offline, kita melihat ciri-ciri orang bertakwa. maksudlah Islam secara kafah, artinya kafah secara keseluruhan. Alhamdulillah saya sudah bertakwa dari nomor 1 sampai nomor 7 saja, nomor 8-15 belum, tapi saya sudah bertakwa. Alhamdulillah kalau sudah bisa melakan-akan sebagian. tetapi alangkah baiknya kalau kita melakukan ketakwaan itu secara terus-menerus. Memenuhi semua sebagai sebuah karakteristik orang-orang yang telah bertakwa dari pendahulu. Kemudian, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah mengetahui karakteristik ciri-ciri orang yang bertakwa itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengkaji Al-Quran. Bukan membaca, bukan menghapalkan Al-Quran. Tetapi mengkaji. Tetapi mengkaji. Bayangkan, saya pernah menghitung, di Al-Quran itu kurang lebih ada 6.600 sekian, 6.700 ayat. Hampir 7.000 ayat. Kalau kemudian kita mengkaji satu ayat per hari, maka kira-kira akan ada butuh waktu sekitar berapa? 20 tahun. Pertanyaannya adalah, umur kita sekarang berapa? Sudah berapa persen dari ayat yang kita kaji, yang kita hapalkan, yang kita pahami dan kita kaji? Itu yang harus kita upayakan. Itu yang harus kita upayakan. Berbagian teguh kepada dan melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Kalau sudah kita kaji pertanyaannya, berapa persen dari ayat itu yang sudah kita laksanakan? Apakah yakin kita sudah mengesahkan Allah? Tidak mengesahkan yang lainnya? Bagi generasi-generasi milenial yang sering buka sosial media, itu kadang-kadang ada meme-meme, foto-foto begitu, komentarnya. Situ berani menggalkan sholat, emang gaji lu berapa? Kadang-kadang seperti itu. Situ enggak sholat, emang punya orang dalam di neraka. Kadang-kadang ada meme-meme seperti itu, ada guyon-guyon seperti itu. Kalau mau kita lihat dari sisi positifnya, itu akan mengingatkan kita. Itu akan ketakwaan. Mengingatkan kita untuk melakukan konsistensi. termasuk salah satu yang dilakukan adalah berpuasa. Yang dilakukan kita adalah melakukan puasa. Itu dalam rangka upaya meningkatkan ketakwaan. Saya yakin dari jamaah yang dokter dari sisi medis, Tahu apa manfaat puasa. Dari para ustadz, tahu apa manfaat puasa dari sisi sikis. Yang sampai teman saya orang Australia, dia kelahiran India, bukan orang Islam. Dia kelahiran India. Itu heran. Suatu saat pernah bertanya kepada saya, Nardian, kamu puasa Ramadan? Iya, saya puasa Ramadan setiap tahun. Kamu menyelesaikan, baca Al-Quran 30 juz. Insya Allah saya menyelesaikan. Katam setiap Ramadan. Ternyata dia mengamati teman-teman muslim yang ada di Australia. Kemudian dia komentarannya begini. Nardian, teman-teman muslim saya di Australia, itu selalu katam di bulan Ramadan. Tapi ketika saya tanya, jarang sekali mereka katam satu bulan di luar bulan Ramadan. Kemudian ditanya, ada apa sih dengan bulan Ramadan? Sudah puasa satu hari penuh, tapi ternyata mereka katam semua dengan Al-Quran. Ini yang menarik, ternyata bulan Ramadan itu meningkatkan konsep ketakwaan. Ternyata ketika kita puasa, takwa kita itu insya Allah akan meningkat. Maka Allah memberikan iming-iming begitu, memberikan reward. reward kalau puasa, sunnah akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Ternyata memang dengan puasa itu akan meningkatkan ketakwaan, akan meningkatkan nilai kita di mata Allah. Insya Allah akan begitu. Ini kalau saya munculkan di sini perusahaan takwa. Kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, karakteristiknya, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita harus tahu juga perusahaan takwa. Jadi kalau dokter itu pengen tahu apa yang dirasakan pasien, dia harus bisa melihat, menyelami pola pikirnya pasien. Tapi bukan karena pernah melakukan enggak, tapi menyelami pola pikirnya. yang pertama adalah kufur. Kufur. Kufur itu tertutup. Jadi orang-orang kufur itu orang-orang yang tertutup. Orang-orang kufur itu orang-orang yang tertutup dari daya Allah. Orang-orangnya, orangnya namanya kafir. Baru sekarang ini istilah kafir ini kemudian ditakuti oleh orang-orang non-Islam. Mereka enggak mau disebut orang kafir. Padahal kita juga enggak ada masalah disebut sebagai domba yang hilang. Kalau orang kufur itu menyebut kita adalah domba yang hilang. Nanti dicari gembalanya. Kita enggak ada masalah mau disebut sebagai domba, mau disebut sebagai kambing, enggak ada masalah. Tapi mereka ternyata ketakutan ketika mereka disebut kafir. Maka meminta orang-orang munafik untuk tolong jangan disebut kami sebagai kafir. Yang menyebut bukan kita. Yang menyebut itu Al-Quran. Maka hati-hati bahwa kufur tertutup dengan ideya Allah. Tertutup tidak bersyukur saja. Tertutup termasuk kufur. Yang kedua sirik. Kita tahu sirik mengisahkan selain Allah. Kalau ini insya Allah kita, saya yakin para jamaah semua. Baik yang online maupun offline ini. Insya Allah terhindari sirik. Menusitakan Allah dan para Rasul. Nah kadang-kadang mohon maaf yang sering terjadi memang ini sengaja dirusak. Kadang-kadang Nabi Rasul itu dibuat guyonan. Malaikat dibuat guyonan. Setan dibuat guyonan. Surga dibuat guyonan. Neraka dibuat guyonan. Hati-hati para jamaah. Jangan sampai kita mendustakan Allah dan para Rasul. Kemudian pusuk buraka. Sesat. Rusak. Atau pusuk. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Orang yang buruk itu adalah orang yang ketika ada pada suatu lingkungan, maka temannya berasa khawatir. Itu orang yang buruk. Jangan sampai kita itu menjadi takwa kita menjadi rusak. Berarti artinya apa? Artinya bahwa kita itu sebagai manusia yang memiliki tingkat sosial tinggi, jangan sampai kita merasa bahwa kita menjadi penyebab ketakutan orang lain. Itu menjadi perusak takwa kita. Jangan sampai kita menjadi dianggap sebagai pengganggu. Pengganggu orang lain. Yang terakhir, kalau kupur itu jelas. yang ada dalam ranah abu-abu, itu adalah orang munafik. Nakunya Islam. Pakanya sorban. Tetapi ternyata apa yang dia lakukan bertentangan. Insya Allah kita ini bukan dari bagian mereka. Insya Allah kita ini tidak menjadi perusak atau beraktifitas yang menjadi rusaknya takwa kita. Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi rusak ini, berarti kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari. Kita bisa menghindari apa yang kemudian kita sebut sebagai menghancurkan takwa. Nah, kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah upaya menuju ketakuan itu sendiri. Mengkaji Al-Quran. Tadi sudah kita bahas. Mengkaji Al-Quran. Mengkaji bukan membaca, bukan mengabalkan. Tapi mengkaji. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan tersebut. Ikutilah bacaan itu. Jadi kalau diperintah puasa, ikuti puasa. Kalau diperintah sholat, ikuti sholat. Yang kedua, berpegang teguh dan memaksanakan isi kandungannya. Berpegang itu kepada siapa? Kepada Al-Quran. Al-A'raf ayat 171. Sampai salah satu wasiat. Rasulullah. Itu adalah Al-Quran. Melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga. Kul wallah ad. Mudah dikatakan. Mudah diucapkan. Sangat sulit dilakukan. Sangat sulit dilakukan. Ini kembali ke diri kita. Apakah kita sudah kul huallahu ahad atau belum? Atau ada ahad-ahad yang lain? Atau ada isa-isa yang lain selain Allah? Maka beberapa ulama seringkali pada rekaat kedua bacaannya, bacaan suratnya itu surat al-ikhlas pada rekaat kedua. Kenapa? Karena mengingatkan untuk pul huallahu ahad. Bukan surat yang lain. Kemudian mengingat perintah Allah. Dan tidak ada pertanggung jawaban sedikitpun atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka. Tetapi kewajaban mereka ialah mengingatkan agar mereka bertakwa. Jadi kita mengingatkan satu sama lain. Saling mengingatkan satu sama lain. Tetapi jangan sampai kemudian mengingatkan itu memunculkan bantah-bantahan. Pertentangan. Kalau perbedaan pendapat diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah bertentangan. Empat masyarakat itu perbedaannya banyak sekali. Tapi mereka tidak pernah merasa bertentangan. Mereka tidak pernah merasa bertentangan. Tapi ada perbedaan. Jadi maka mari kita dalam konsep takwa ini saling mengingatkan satu sama lain. Mengingatkan itu berbeda tidak ada masalah. Tapi jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan. Karena perbedaannya suatu hal yang wajar. Satu hal yang wajar. Istiqomah. Tadi sudah kita bahas. Istiqomah. Ihtina Sirotol Mustahkin. Itu jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan yang lain. Jangan mengikuti jalan yang lain. Jangan terbuai dengan kalimat melakukan perbuatan baik itu susah. Kalau melakukan perbuatan jelek itu paling lebih mudah. Menurut saya itu kebalik. Melakukan istiqomah perbuatan baik itu sangat mudah. Mau sholat, modalnya cuma air. Kalau mau maling, modalnya beli linggis dulu. Susah cari linggis. Kalau sholat, modalnya cuma air. Apalagi mau istifa. Mau bertasbih. Modalnya cuma niat dalam hati. Artinya apa? Jalan yang lurus itu sangat mudah dilakukan. Sangat mudah dilakukan. Mau sholat, sangat mudah. Tidak harus dengan uang. Dengan tenaga. Tidak punya tenaga dengan pikiran. Itu sholat, kalau diniati kita dengan sholat. Kalau kita bekerja, niatnya sholat. Sangat mudah sekali. Jadi jangan terbuai bahwa istiqomah itu susah. Melaksana perbuatan baik itu butuh biaya. Mahal, susah, capek. Kalau digambarkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasoro itu. Kalau dikartunkan, jalannya yang baik itu berliku-liku. Penuh duri, penuh pecahan kaca. Ternyata enggak. Lebih susah jalan yang buruk. Coba kita rasakan. Coba kita rasakan. Ngambil batu, kemudian mecah kaca jendela tetangga. Dosanya cuma satu. Dosanya cuma satu. Tapi kalau ngambil batu, disingkirkan dari jalan, pahalanya berapa? Pahalanya berapa? Dial pakoroh, dari satu bulir padi, tumbuh 10 batang, setiap batang muncul 70 bulir. 700 kali. Berarti sangat mudah kita untuk beristikomah. Bagi yang tahu, bagi yang terbuka. Bagi yang tahu, bagi yang terbuka. termasuk menyikapi kondisi sekarang ini, di mana setiap hari selalu dengar berita teman kita, saudara kita meninggal. Ini luar biasa. Ini dibutuhkan istiqomah kita. Kembali lagi, kalau kita mau ngaku sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Jangan anggap Allah kemudian diam. Kita yakini bahwa Allah sedang menguji kita, sedang memberikan cobaan bagi kita. Apakah kita lulus? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah kita lulus? Itu yang jadi pertanyaan. termasuk yang terakhir adalah beribadah kepada Allah. Beribadah itu menjadi bagian untuk mengamalkan perbuatan yang baik. Yang terakhir adalah berpuasa. Terakhir adalah berpuasa. Karena di sini sudah isyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itubear. Konsep tanpa dan indikatornya. Baik Bapak-Ibu jambah keadaan kami rahmati. Setelah penyampaian materi dari Bapak Ujdad, kami persilahkan untuk forum tanya jawab dan diskusi. Mungkin Bapak Piau K redes gefaisok muslim ingin menambahkan... Kami persilahkan. Tenggunggu. Yang-nya Pak defaisok saja, bukan saya. sinyalnya kalau dilihat sehingga kita lihat wanti-wanti Nabi bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada jadi takwa itu harus menjadi pakaian kita penderang kita kemana pun kita berada meskipun saja atau dirimu hajim tapi enggak dan yang gampangnya lagi takwa itu duat pengak akhlakul kermah Allah akhlakul karir manusia sesama kita yang itu daripada juga iman orang itu bagus sekalilah penting sekali yang penting adalah bagaimana kita terus istiqomah tadi takwa kita dimanapun kita harus bertakwa kalau Nabi kan tambah lagi ikutilah perbuatan dengan perbuatan baik itu istiqfar dan istiqomah selasa depan itu adalah idul adham jadi kita pengajiannya kita liburkan kita mulai lagi selasa berikut tanggal 27 Juli insyaallah Ustadz muhajir dari Lampung Iain Iain Lampung sana terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamatur sebentar Pak Nur Pak Nur Wahid ini mohon doanya untuk anak saya di DIN ternyata PCR-nya positif jadi positif COVID dan kita dipimpin siapa yang bagus untuk saudara-saudara kita yang saat ini kena COVID ada Umudin Didin, Umewan yang sudah baik yang mulai membaik dan mungkin yang lain yang kita belum tahu ya monggo doakan, Pak Wahid apa yang doakan Pak? Pak Mas Waisal sinyalnya pas sekarang bagus gurungin Pak Desal Pak Desal kita doakan ya ya oke ya Rabbana mazhabil maz ishvi wanita saudara-saudara kita antas syafi syifaan syifaan layugadir ya Allah ya Allah semoga berikanlah kesembuhan kepada saudara-saudara kita dengan kesembuhan yang sempurna sebab engkau telah maha penyembuh tidak ada penyembuhan kecuali atas izin engkau dengan kesembuhan yang sempurna insya Allah amin 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 ya muji bahasa ilin amin 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 Kalimantan Tengah itu siapa Bu Seri Nordin, yang dari jauh banget dari Tokyo Kalimantan Tengah siapa ini, Madrasah Mu'alimin Kalimantan Tengah, Madrasah Muhammadiyah Kalimantan Tengah Kalitengah, Kalitengah itu Kalimantan Tengah Kaliteng, oh iya Aduh temen toh Kalimantan Tengah Kalitengah itu, abu parteng apa-apa Mbak, ya yang ini Tia, Alhamdulillah Ya budek Mbak Tika, Assalamualaikum Keluarga ku kan kena KB, positif KB kan Alhamdulillah, saya ikut Sapi KB Alhamdulillah, saya ikut Sapi KB Alhamdulillah Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Cuman tak kai satu, cuman obat antibiotika dok Obatnya sebadoksil Oleh karena saya berpikiran begini Aku kan biasa ini ngesawa Sawahku kena wareng, tak semprot Aku nyemprot wareng, tapi walangnya juga mati Cacing-cacing juga mati Nah ini memang, ini bukan obat virus Obat corona bukan Saya akan ngobati mubuhopo di dalam tubuh keluarga saya Tapi, ini kan makhluk hidup Kalau kena obat, kemungkinan dia tengel-tengel Kalau tengel-tengel dia tidak berkembang Akhirnya mati virusnya itu Jadi saya mengambil efek sampingnya dari obat-obat itu Jadi memang sampai saat ini Itu belum ada obat untuk virus Saya cuman yakin Demi Allah cuman saya beri Cefadroxil Dosisnya kalau anak-anak Yang kecil sendiri itu Anaknya Avin, cucu saya Itu 30 miligram per kilogram berat badan per hari Dibagi dua dosis Cuman saya beri itu dok Tambah-tambah vitamin dan sebagainya Obatnya yang lain gak ada Kemarin ada orang yang Dibagi kena Kena separuh-separuh Ben ngayem-ngayem Cuman itu dok Alhamdulillah sekarang Bagus semuanya Bagus semuanya Di uang juga Oleh karena begini Kalau eritromisi Itu kan narrow spectrum Tapi kalau cepadroxil Itu broad spectrum Jadi semuanya kena Kalau broad spectrum Itu Mbokuman jenis apa saja Kena Tapi kalau yang Eritromisi Itu kan cuman yang Narrow spectrum Jadi yang kena ya Yang cuman di tenggorokan Tok gitu Jadi Alhamdulillah Setelah saya beri Cefadroxil Dua kali satu Itu semuanya membaik Alhamdulillah Gak ada gejala apa-apa Sama sekali semua Alhamdulillah Ya itu Itu memang Upaya saya itu Saya tidak berpikir Jauh-jauh Saya nyemprot Weren Tapi Orang-weren Mati Walang ya mati Kepek ya mati Di bonggonisor Cacing-cacing ya mati Jadi saya Ngobati dengan Cefadroxil Kemungkinan Kuman-kuman mati Onovirus Mungkin keserempet Ya tengel-tengel Akhirnya mati Jadi Alhamdulillah Sekarang bagus semuanya Bukan saya Apa Apa-apa lah Pokok saya Punyanya abad itu Saya Insya Allah Allah memberi kesembuhan Insya Allah Sembuh Yang nanti saya sampaikan Tidak sehat Dok Kita tutup Dini Kajiannya Ya Ya Ditutup Hormati Hormati Sudah masuk Isha Tapi di akhir sesi Ada Uni bagus ya Di Masa-masa pandemi ini Memang ada Satu obat Ini memang Belum ada Pendidikan ilmiah Tapi Mudah-mudahan Cocok ya Yang disempat oleh Pak Dr. Irma Mudah-mudahan Kita semuanya Disaatkan oleh Allah Dijauhkan dari Amin 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 Tadi tambahan ya Kalau vitamin-vitamin Madu Habat Saudah Itu Alhamdulillah Masuk Suga Gitu Ya Ya Itu Pada malam hari Dan Masjid Subhanallah Warahmat Subhanallah Subhanallah Allah Amin Amin Asyadu Allah Ila Ila Asya Astaghfiruka Wa Atubu Amin Makasih Mas Adi Assalamualaikum Assalamualaikum Mas Adi Makasih Asyadu Asyadu Asyadu